Intro Ya, Saudara Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Irwan, hadir dalam apel bersama jajaran Polda Jambi bersama TNI di lapangan hitam Mapolda Jambi. Gagitan tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama dan menjaga solidaritas, sinergisitas, dan netralitas dalam rangka menghadapi pemilu 2019 yang sejuk, aman, dan damai. Apel kali ini dihadiri oleh ratusan anggota Polda Jambi beserta jajaran Korem 042 Garuda Putih. Gagitan apel bersama sebelumnya sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh Polda dan Korem. Pada kali ini, apel bersama dihadiri oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Irwan dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Majen TNI Irwan menekankan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini, yang sudah dimulai sejak dari Pilkada 2017 lalu, dan kegiatan-kegiatan pengamanan di lapangan tetap dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi kegiatan masyarakat, maupun kegiatan kampanye Pilek Pilpres tahun 2019 mendatang. Harapannya sinergisitas TNI-Polri betul-betul dari hati yang tulus dan ikhlas, bukan hanya formalitas saja. Kemasarakatan di lapangan tetap dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan dalam rangka menghadapi kegiatan masyarakat, maupun kegiatan kampanye Pilek Pilpres tahun 2019 yang selama ini sudah berjalan. Bersamaan selama ini sudah berjalan bagus, baik yang dipelihara oleh Kapolda, baik di level atas maupun di level bawah. Kita maunya sinergisitas itu betul-betul dari hati yang tulus dan ikhlas, bukan formalitas saja, tapi betul-betul ada para juridik kita itu satu. NKRI itu harga mati, TNI-Polri itu pengaman NKRI. Itu yang kita harapkan, didukung oleh masyarakat maupun media-media yang ada di wilayah. Untuk tetap menjaga soliditas yang tinggi, yakni TNI-Polri melakukan apel bersama, kegiatan keagamaan bersama, dan aktivitas lainnya. Terima kasih telah menonton!